Nah kalau kita tanyakan kira-kira naiknya itu akan berapa ya ketika misalkan si Bitget itu mengalami kenaikan teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di Didi Channel Oke seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news dan update-an Bitget race teman-teman ya Jadi kira-kira ada news apa dan bagaimana sih kondisi cat dari si Bitget nanti bakal di pas di video ini Jadi pastikan kalian tonton sampai habis Oke namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman Karena sekali subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan melakukan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel So gak usah kelamaan langsung kita kepoin jadi so Nah oke teman-teman disini Didi sudah masuk di coinmarketcap Oke teman-teman seperti biasa sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai news dan update-an cat Bitget race ya Kita cek edi cek dulu dimana kondisi market saat ini Oke saat ini ya terpantau Bitcoin mengalami pump tinggi banget teman-teman ya Dalam kurang waktu 24 jam saja ya Bitcoin itu berhasil ya mengalami pertumbuhan hingga 8,15% Wow ya Dan saat ini ya Bitcoin berada di area 22.000 USD teman-teman Bahwa market BTC ini akan stabil di area sekitar 20,21 hingga 25.000 USD Ketika kemarin itu sudah menyentuh ke-18 dan dia naik lagi Teman-teman menyentuh 19 dia naik lagi ya Jadi sepertinya area 18,19 itu support kuat ya dari si Bitcoin ini Mungkin karena memang sudah banyak yang entry di area tersebut ya Sekipun banyak para pakar dan analis itu sudah skeptis ya bahwa Bitcoin itu bisa mencapai ke level 10.000 hingga 8.000 USD Bahkan Robert Kiyosaki saja dia itu memprediksi bahwa akan entry dan serok besar-besaran ketika Bitcoin mencapai level 1100 USD Namun ya bener-bener jangan sampai ke situ lah teman-teman ya Kasiannya udah invest banyak ya kalau nggak kuat mental teman-teman Nah tentunya teman-teman ya karena pertumbuhan Bitcoin ini teman-teman ya menyebabkan banyak altcoin lainnya itu juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan ya Rata-rata 2-7% teman-teman Oke dan mengenai market last 7 day-nya ya Ini rata-rata hijau royo-royo kalian bisa lihat sendiri oke Nah lalu bagaimana kondisi Bitcoin langsung kita ke point Nah oke teman-teman tadi kita sudah melihat ya market Bitcoin itu sedang mengalami kenaikan ya Atau saat ini sedang hijau royo Namun di sini teman-teman ya Bitcoin itu malah mengalami penurunan nih hingga 0,93% Jadi penurunan cukup tipis Dan saat ini Bitcoin itu di area level 0,0004167 Namun untuk volume transaksi 24 jamnya si Bitcoin ini malah mengalami pertumbuhan yang signifikan nih hingga 60,48% teman-teman ya Nah oke jika kita lihat cat Bitcoin secara old coin market Jadi setelah si Bitcoin ini mengalami penurunan teman-teman ya Dia itu sudah membentuk support 2 kali teman-teman ya Atau bisa dibilang itu sudah membentuk lower low ya teman-teman ya Dua kali ya Yang bisa dibilang ini adalah pola yang banyak-banyak ditunggu oleh para trader Yaitu pola double button pattern teman-teman ya Nanti untuk lebih jelasnya bakal di cek di trading views teman-teman ya Oke lalu ada update-an news apa sih mengenai Bitcoin langsung kita ke point Nah oke teman-teman disini Didi sudah masuk di twitternya si BitGuard Chris teman-teman Jadi kalau di video Didi kemarin teman-teman Didi itu sudah menjelaskan mengenai pengumuman besar ini ya Yang katanya USDT dan USDC sudah diakui oleh coin market cap teman-teman Dan juga Didi kemarin itu sudah iseng-iseng mencoba mendaftar di centralized exchange BitGuard Dan ternyata bisa ya Namun memang untuk fungsi dari platform ceknya itu belum berfungsi gitu Mungkin lagi dalam proses teman-teman Nah pada 20 jam yang lalu teman-teman ya si BitGuard disini itu mengumumkan nih Katanya saat ini ya 1 tahun perjalanan baru dimulai teman-teman Jadi umur BitGuard itu sudah 1 tahun Yeay mantap jiwa ya Jadi selamat buat BitGuard ya dengan umur ke 1 tahunnya ini teman-teman Mudah-mudahan ke depannya ya bisa mengembangkan proyek dari BitGuard ini lebih luar biasa teman-teman ya Utama tim BitGuard itu bisa merealisasikan ya mengenai roadmap-roadmap yang sudah dia buat sampai tahun 2025 teman-teman Dan disini Didi juga mendoakan para holder BitGuard semua teman-teman semoga bisa cuan di BitGuard Bridge ini teman-teman ya Dan semoga kedepannya BitGuard Bridge ini juga akan menjadi salah satu proyek yang benar-benar diperhitungkan ya teman-teman Amin Dan pada 6 Juli kemarin teman-teman ya disini itu si BitGuard men-tweet nih Katanya harapan tulus kami untuk Anda SpinLabs ya SpinLabs itu adalah Mitradex dari si BitGuard Bridge teman-teman ya Harapan tulus kami untuk Anda SpinLabs ya untuk kesuksesan Semoga perusahaan Anda berkembang di tahun-tahun mendatang Selamat katanya teman-teman Oke jadi dimana 6 Juli kemarin ya akun SpinLabs ini yaitu mengumumkan nih Dengan bangga kami mengumumkan bahwa kami telah menandatangani komitmen pembiayaan sebesar 50 juta dengan Game Digital Limited teman-teman ya Jadi perusahaan Game Digital Limited ini ya telah berinvestasi dalam aset utilitas berbentuk uang kripto teman-teman Dan akan membantu untuk mendorong SpinLabs atau Mitradex dari si BitGuard ini ke masa depan Dan intinya perusahaan Game Digital ini ya teman-teman telah berinvestasi di LabSpin ya Atau Dex-nya si BitGuard ini teman-teman ya Sebesar 50 juta US Dollar Wow ya Jadi mudah-mudahan deh Dex-nya makin berkembang teman-teman ya Ketika Dex-nya berkembang otomatis Orang kan banyak tuh yang mengenal BitGuard ya Meskipun Dex-nya ini hanya mitra dari si BitGuard ya teman-teman ya Oke jadi gak ada lagi teman-teman ya update-an yang cukup signifikan mengenai si BitGuard ini teman-teman Jadi langsung kita cek aja ya bagaimana kondisi cat dari si BitGuard Oke Nah oke teman-teman disini Didi sudah masuk di tradingviews.com Dimana disini ya BitGuard Pair USDT atau Tether di trendfem satu hari teman-teman Oke Jadi disini terlihat teman-teman ya Ini adalah cat dari si BitGuard Pair Tether teman-teman ya Oke jadi kalau kita lihat teman-teman ya BitGuard Bridge itu pada tanggal 5 Juni 2022 atau bulan lalu teman-teman ya Nah itu mengalami penurunan yang cukup signifikan ya kalian bisa lihat sendiri ya Dan akhirnya si BitGuard ini membuat support terbarunya pada 18 Juni 2022 ya Di level 0,00027239 teman-teman Nah setelah itu BitGuard itu mengalami kenaikan lagi nih teman-teman ya Mengalami kenaikan sampai di level 0,00045076 ya Kalau di video Didi sebelumnya Didi itu sudah menargetkan si BitGuard akan naik ke 0,00046 teman-teman ya Namun disini terlihat jelas ya membentuk sebuah dua shadow ya teman-teman ya Menunjukkan bahwa area tersebut itu sulit untuk di break out oleh si BitGuard Alhasil si BitGuard mengalami penurunan lagi nih teman-teman ya Nah penurunan ini ya teman-teman si BitGuard membentuk support lagi teman-teman ya Namun supportnya itu lebih cenderung ada kenaikan ya di level 0,00029 yang tadinya supportnya di level 0,0005 teman-teman ya Nah karena kedua support ini yang sudah terbentuk oleh BitGuard teman-teman ya Ini adalah suatu indikasi ya bahwa BitGuard saat ini ya berada di pola double button pattern teman-teman ya Yang dimana pola ini teman-teman ya adalah pola yang mengindikasikan adanya kemungkinan bahwa downtrend dari si BitGuard ini telah berakhir teman-teman ya Oke jadi kalau kita lihat ya disini tuh resisten BitGuard ya disini teman-teman Dan supportnya itu disini teman-teman Oke kalau kita lihat disini teman-teman ya untuk support si BitGuard teman-teman ya Dia itu cenderung mengalami kenaikan kini teman-teman ya untuk supportnya teman-teman Dan disini terlihat teman-teman ya untuk pola double button si BitGuard ini terlihat ya Dengan kita melihat lower low yang ada dua disini dan disini teman-teman Dan ini mengindikasikan bahwa ada kemungkinan bahwa downtrend si BitGuard itu telah berakhir Hal ini juga disupport dari MA10 dan MA30 yang sudah dipasang di cat si BitGuard per USDT ini teman-teman ya Dimana kemarin sempat dia menyentuh supportnya ya atau lower lownya yang pertama teman-teman ya Di 0,0026 dan dia itu mengalami kenaikan Setelah itu dia mengalami penurunan ya Saat si BitGuard ini mengalami kenaikan ya hingga di level 0,00044 teman-teman ya Disini untuk posisi MA30 itu masih berada di atas candlestick Akhirnya si BitGuard ini membentuk lagi lower lownya yang kedua teman-teman ya Atau support yang kedua ya teman-teman Nah disini kalian bisa lihat teman-teman ya disini ya Disini untuk MA10 dan MA30 teman-teman ya Garis kuning dan garis merah ini ya Sudah terbentuk di bawah candlestick Atau bisa dibilang itu sudah membentuk support teman-teman Dan dia disini sudah membentuk lower low ada dua ya Yang ini mengindikasikan bahwa ini adalah posisi double button teman-teman Yang dimana pola double button ini teman-teman ya Mengindikasikan bahwa adanya kemungkinan nih Bahwa downtrend dari si BitGuard ini sudah berakhir teman-teman ya Nah bisa jadi ya teman-teman ya Nanti polanya akan seperti ini nih teman-teman Nah sebentar ya Nah bisa jadi polanya nanti akan seperti ini ya Ketika dia itu mengikuti trend dari support-support sebelumnya Atau lower low yang sudah dia bentuk teman-teman ya sebelumnya Oke jadi semakin kesini semakin menaik teman-teman Nah misalkan nih emang bener si BitGuard ini sudah berada di pola double button ya Yang mengindikasikan bahwa adanya kemungkinan nih Downtrend dari BitGuard ini setelah berakhir teman-teman ya Misalkan nih berakhir beneran ya Dan dia itu akan melanjutkan kenaikan teman-teman ya Kira-kira naiknya sampai mana bang Oke jadi disini Didi akan melihat dari Fibonacci teman-teman ya Nah kalau kita tanyakan kira-kira naiknya itu akan berapa ya Ketika misalkan si BitGuard itu mengalami kenaikan teman-teman Nah ada kemungkinan teman-teman ya Setelah si BitGuard ini memang bener-bener mengikuti histori sebelumnya ya Untuk support-nya atau lower low-nya teman-teman ya Dia itu cenderung mengalami kenaikan teman-teman Dan misalkan juga si BitGuard itu mengalami kenaikan teman-teman Disini Didi beracuan kepada area 0,618 Fibonacci teman-teman ya Nah jadi tepatnya itu disini teman-teman ya Di area sekitar 0,00053493 teman-teman ya Jikalau memang si BitGuard ini akan mengalami kenaikan ya Karena disini Didi mengacu pada target garis Fibonacci Atau di area 0,618 Fibonacci teman-teman Oke namun untuk saat ini ya Kalau kita melihat dari pergerakan catnya teman-teman ya Si BitGuard ini mungkin masih akan mengalami penurunan teman-teman ya Sampai di level 0,00036 ya Sebelum nantinya kemudian melanjutkan kenaikan teman-teman Ya mudah-mudahan market Bitcoin juga terus stabil ya teman-teman ya Dan harapan Didi Bitcoin itu stabil di area sekitar 21 hingga 25 ribu USD Oke jadi untuk saat ini ya target kenaikan Didi ya Untuk si BitGuard ya mencapai level 0,00053 ya Kalau kita mengacu pada area Fibonacci 0,618 Fibonacci teman-teman ya Dan tentunya teman-teman ya Pola ini ya atau pola double button pattern ini teman-teman ya Yang sudah dijelaskan tadi berkali-kali ya Bahwa pola double button ini mengindikasikan bahwa ada kemungkinan Masa downtrend telah berakhir teman-teman ya Mudah-mudahan si ini benar teman-teman ya Pola double button ini bisa mengakhiri masa beris dari si BitGuard ya teman-teman Kalau kita tadi juga melihat teman-teman ya Bahwa posisi Bitcoin itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan Dalam kurang 24 jam hingga 8,01% teman-teman Dan kalian bisa lihat marketnya juga naik ya teman-teman Mudah-mudahan si Bitcoin bisa stabil ya di area 21 hingga 25 ribu USD teman-teman ya Ketika misalkan nih Bitcoin itu bisa mengalami kenaikan lagi ya Hingga level 25 ribu USD teman-teman ya Gak menutup kemungkinan teman-teman ya BitGuard Bridge itu akan mengarah ke area 0,618 Fibonacci Atau ke area 0,00053493 teman-teman Oke jadi itu menurut analisa didi mengenai BitGuard Bridge per USDT di time frame 1 hari teman-teman Namun ingat ini hanyalah analisa yang kadang bisa benar dan kadang juga bisa salah teman-teman Tentunya kalian juga wajib doyuan riset mengenai hal ini teman-teman Oke namun tetap disini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya Atau sangat-sangat beresiko tinggi teman-teman Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing Disini didi hanya memberikan informasi yang didi tahu untuk kalian semua Oke mungkin itu aja yang bisa didi sampaikan di video ini Semoga bisa bermanfaat Jika kalian suka video ini jangan lupa kalian klik like share komen dan di subscribe teman-teman Karena sekali lagi subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan membuatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari didi channel Oke sampai jumpa